Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Poco M3 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Googlenya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Poco M3 ini tanpa menggunakan komputer syaratnya handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler dan kebetulan Poco M3 ini sudah menggunakan MIUI versi terbaru yaitu MIUI 14 untuk MIUI 14, bypass FRP-nya kita membutuhkan bantuan kartu SIM yang sudah tersetting pin untuk cara setting pin pada kartu SIM silahkan teman-teman cari tutorialnya di Youtube sudah banyak kemudian kartu SIM yang kita setting pin tersebut langsung saja kita pasang ke Poco M3-nya kemudian kita tunggu sampai kartu SIM-nya terbaca dan muncul tampilan pin SIM pada layar Poco M3 tersebut ketika kartu SIM-nya sudah terbaca oleh Poco M3 ini maka akan muncul tampilan pin SIM di layarnya namun untuk pin SIM-nya tidak perlu kita masukkan langsung kita lepaskan lagi kartunya hanya sebagai syarat untuk memunculkan tampilan wallpaper seperti ini pada tampilan Poco M3-nya setelah muncul tampilan wallpaper seperti ini kita bisa scroll dari bagian atas layar handphone-nya kemudian di pojok kanan atas ada logo lonceng kita bisa pilih logo lonceng tersebut sampai masuk halaman notifikasi dan pusat kontrol lalu kita masuk ke menu notifikasi aplikasi sampai muncul daftar aplikasi seperti ini bisa kita scroll ke bawah kita cari aplikasi YouTube bukan YouTube musik ya tetapi aplikasi YouTube seperti ini lalu kita pilih aplikasi YouTube-nya selanjutnya bisa kita scroll lagi di bagian paling bawah yaitu pada menu setelan tambahan di APL setelah kita klik setelan tambahan di APL akan muncul banyak menu seperti ini kita bisa pilih menu tentang kemudian kita pilih lagi menu persyaratan layanan YouTube sampai muncul otomatis browser bawaan dari Poco M3 ini selanjutnya kita pilih lewati kemudian lainnya kemudian setuju dan lanjutkan untuk notifikasi ini kita pilih batal saja sekarang kita akan mencari blok FRP Magelang Flasher caranya di bagian address bar-nya langsung saja kita ketikkan kata kunci Magelang spasi flasher spasi FRP bisa kita tekan enter pada keyboard handphone ini atau kita pilih saran pencariannya langsung kita klik saja sampai muncul hasil pencarian seperti ini kita pilih yang paling atas yaitu Bypass FRP Android dari blok Magelang Flasher langsung kita klik saja dan kita tunggu sampai masuk ke halaman Bypass FRP Android pada blok Magelang Flasher seperti ini apabila muncul iklan kita bisa pilih menu kembali atau klik ik di pojok kanan atas selanjutnya kita akan masuk ke menu pengaturan di handphone ini dengan cara kita pilih open setting menu jika muncul iklan kita bisa pilih menu kembali atau kita tutup tab iklannya klik ik untuk keluar dari iklannya dan kita ulangi klik open setting menu masih muncul iklan kita bisa ulangi lagi klik open setting menu sampai masuk ke halaman setelan di handphone ini kemudian scroll ke bawah kita masuk ke bagian aplikasi kemudian kita masuk lagi ke bagian kelola aplikasi kemudian di sebelah kiri atas ada menu pembaruan kita bisa pilih menu pembaruan ini dan di pojok kanan atas ada menu pencarian kita klik menu pencariannya dan pada kolom pencarian langsung saja kita ketikkan kata kunci activity launcher jika sudah muncul saran pencarian di bagian bawah kolom pencariannya langsung bisa kita pilih saja ya activity launcher sampai aplikasinya tampil kemudian kita akan mendownload aplikasi activity launcher tersebut caranya langsung kita klik menu dapatkan saja apabila muncul notifikasi dari bagian bawah layarnya kita pilih tidak saja kemudian perhatikan activity launcher sudah terdownload langsung kita jalankan dengan cara kita klik menu buka muncul notifikasi sanggahan kita bisa pilih menu oke dan kita tunggu sampai loading aplikasinya selesai kemudian di pojok kanan atas ada menu pencarian lagi kita bisa pilih menu pencarian dan pada kolom pencarian kita ketikkan ruang kedua sampai muncul daftar aplikasi di bagian bawahnya lalu di sini ada dua menu ruang kedua bisa kita pilih salah satu kita coba pilih ruang kedua yang atas terlebih dahulu mudah-mudahan langsung bisa langsung saja kita pilih menu ruang kedua yang atas kemudian di sini kita pilih hidupkan ruang kedua dan kita tunggu sampai proses membuat ruang keduanya selesai selanjutnya muncul halaman berganti kita tunggu sebentar setelah muncul menu lanjut di pojok bawah kanan layarnya langsung kita pilih menu lanjut untuk berganti antar ruang kita pilih menggunakan pintasan saja kemudian setelah kita pilih menggunakan pintasan kita klik lagi menu lanjut selanjutnya sandi ruang kedua bisa kita lewati dan kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan apabila muncul halaman perizinan bisa kita lewati saja kemudian kita tunggu sampai proses loading masuk ke ruang keduanya selesai setelah Poco M3 ini masuk ke ruang kedua tinggal kita restart saja handphonenya sampai di sini sebetulnya proses bypass akun Google sudah selesai namun untuk berganti ruang dari ruang kedua berubah menjadi ruang pertama kita harus merestart handphone ini dan sampai sini tugas kartu SIMnya juga sudah selesai bisa kita lepaskan kartu SIMnya kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah loadingnya selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan ruang pertama sampai di sini akun Google sudah benar-benar kita bypass teman-teman bisa cek saja melalui aplikasi Google Play Store akun Googlenya sekarang sudah kosong kita bisa membuat baru lagi akun Google menggunakan aplikasi Google Play Store selanjutnya untuk ruang kedua karena sudah tidak kita gunakan lagi maka ruang kedua bisa kita hapus caranya kita bisa masuk ke menu aplikasi pada menu setelan kemudian kita pilih menu kelola aplikasi dan kita cari aplikasi dengan nama activity launcher atau peluncur aktivitas jika teman-teman ingin lebih mudah lagi maka tinggal kita buka saja menu keseluruhan dari tampilan awal ini bisa kita swipe up kemudian kita cari menu dengan nama peluncur aktivitas jadi karena handphone-nya berbahasa Indonesia maka activity launcher tadi berubah menjadi peluncur aktivitas kita buka peluncur aktivitasnya kemudian kita cari lagi ruang kedua langsung saja kita ketikkan ruang kedua pada kolom pencarian setelah itu kita masuk lagi ke ruang kedua tadi kita pilih ruang kedua yang atas kemudian kita pilih menu hapus di pojok kanan atas layarnya pilih lagi menu hapus kita tunggu sampai menghapus ruang keduanya selesai dan untuk aplikasi activity launchernya juga kita hapus karena sudah tidak kita gunakan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota